Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak solehah semuanya Hari ini kita akan belajar PPKN Yaitu tentang kerjasama Sebelum belajar Seperti biasa kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Anak solehah semuanya Menjaga kebersihan Berikut kerjasama yang dapat dilakukan Untuk menjaga kebersihan lingkungan Contohnya ya anak solehah Warga bekerja bakti membersihkan selokan dari sampah Ini namanya bekerjasama Contoh bekerjasama di lingkungan sekitar rumah Contoh lainnya itu Kerja bakti membersihkan sampah Kerjasama membangun musola RT Kerjasama memperluas bangunan masjid Kerjasama membetulkan jalan komplek yang rusak Lalu kerja bakti membersihkan jalanan gang Kerjasama membersihkan taman RW Jadi ini contoh dalam kerjasama membersihkan lingkungan dan Membangun ya Musola ataupun masjid di lingkungan sekitar rumah Kerjasama membuat Pekerjaan lebih cepat selesai Coba bayangkan Misalnya mencuci piring dan menyapu Kalau dikerjakan sendiri Habis nyuci piring Habis itu nyapu Bisa saja dikerjakannya setengah jam Tapi kalau dikerjakan dua orang Misalnya ada yang menyapu Ada yang mencuci piring Wah itu bisa saja 15 menit selesai Atau 10 menit Ataupun bisa lebih cepat Kerjasama membuat Pekerjaan lebih mudah Atau ringan Jadi lebih enteng Tidak susah Tidak capek Terakhir kerjasama membuat kita menjadi bahagia Bahagia karena tidak capek Bahagia bekerjasama bersama teman-teman Bersama orang tua Jadi lebih akrab Lingkungan bersih Kalau lingkungan bersih Itu membuat Nyaman dan sehat Jadi membuat nyaman dan sehat Lingkungan bersih Juga membuat Apa? Warga hidup rukun dan damai Lingkungan bersih Juga membuat Enak dipandang Iya dong enak dipandang Wah bagus banget nih Rapi Tidak ada sampah Jadi enak sekali dipandang Anak soleha semuanya Kerja bakti Kerjasama Itu kalian Harus melakukannya Ya apalagi di lingkungan sekitar rumah Usahakan Ikut dalam Kegiatan kerja bakti Atau kerjasama Di lingkungan RT Ataupun RW Oke tugasnya Yang pertama Yaitu Membaca halaman 49 Jadi kalian voice note Kan ke Bu Aviva Kalian membaca halaman 49 Dan kerjakan halaman 50 57 Dan 73 Kerjakan pelan-pelan Insya Allah kalian bisa Kalaupun lelah Boleh Kalian minum dulu Makan dulu Atau Tiduran sebentar Berbaring boleh Tapi jangan tidur ya Nanti kebablasan Jadi tidur Alhamdulillahirbilalamin Anak soleha semuanya Barakallahu fikum Ditunggu fotonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!